Hai ya baik Selamat pagi Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi inginkan saat ini saya sebagai salah satu operator pada pemerintah swasta sekolah di kesehatan Guleleng jadi saat ini saya hanya ingin sekedar berbagi informasi sharing dari pengalaman saya selama ini sebagai pengelola admin sister termaksudnya pengelola akun BSD PTU dan akun unit BKD pada perguruan tinggi jadi saya dalam hal ini memberikan informasi atau sharing atas pengalaman-pengalaman kami di operator sister ini berdasarkan dari keluhan beberapa dosen kami jadi di mana terdapat beberapa dosen dengan tugas tambahan yang sudah melakukan update data pada menu pengajaran pada submenu tugas tambahan jadi data sudah ter-upload bukti dokumen juga sudah ter-upload namun di saat kita cek pada menu rekap kegiatan BKD yang muncul hanya data tanpa disertai bukti dokumen jadi itu salah satu permasalahan yang ditemui oleh dosen kami di Stikas Buleleng jadi saya akan coba buka satu akun salah satu dosen yang mengalami permasalahan seperti apa saya sampaikan barusan jadi disini kita lihat salah satu dosen kami atas nama pindah sendiri jadi beliau dosen yang sudah tersertifikasi dan juga merupakan salah satu kaprodi pada sekolah tinggi kesehatan Buleleng jadi dapat kita lihat disini pada menu pendidikan pada submenu tugas tambahan jadi data beliau sebagai kaprodi sudah ter-input beliau sebagai kaprodi dalam dua periode kemudian untuk mengetahui kendalanya kita cek pada layanan BKD pada rekap kegiatan jadi datanya beliau sudah merupakan dosen dengan tugas tambahan kemudian untuk kita ketahui lebih detail lagi pada menu pelaksanaan pendidikan pada kegiatan BKD disini ada pada poin pada poin C jadi yang bersangkutan merupakan kaprodi dengan nomor penugasan kemudian masa jabatannya masih beban tugasnya 3SKS namun pada menu disini jadi dinyatakan bahwa belum ada bukti pendukung jadi kita bisa cek jadi disini dikatakan tidak ada bukti dokumen dan untuk bagaimana caranya kita melakukan upload jadi sudah ada pada kotak dialog di atas jadi untuk pengimputan dokumen dilakukan pada masing-masing produk polidosen di menu pelaksanaan pendidikan tugas tambahan jadi kita bisa langsung klik pada tulisan ini sehingga menuju pada menu tugas tambahan jadi disini kita ketahui yang bersangkutan telah melakukan update data kita bisa cek pada kolom aksi kemudian pada menu detail data jadi disini yang bersangkutan sudah melakukan upload dokumen jadi disini sudah ada SK pengatan kaprodi ya kita bisa lihat dokumennya jadi dokumennya ada dan bisa terbaca dan namanya juga sudah sesuai namun disaat kita melihat pada menu rekap BKD jadi sistem menyatakan bahwa dokumen pendukung belum ada jadi ini sebenarnya ada sebuah kesalahan pada sistem jadi tanpa panjang lebar saya akan memberikan sebuah informasi berdasarkan dari pengalaman kami selaku operator sister dalam mengelola akun sister kami jadi kami disini berdasarkan dari pengalaman permasalahan-permasalahan yang kami temui kemudian kami coba temukan solusinya bersama teman ini kami jadi disini rangka awal kita harus menghapus dulu data-data dari tugas tambahan jadi disini ada dua kita hapus dulu kita lakukan hapus data kita lakukan hapus data kemudian kita juga lakukan hapus data pada menu rekap kegiatan kita hapus datanya dulu kita pastikan ya bahwa data tugas tambahan pada dosen tersebut sudah terhapus jadi ini sudah terhapus ya bisa kita lihat disini data menuduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sudah kosong kita kembali pada bio data kita update dulu data pastikan nanti status dosennya menjadi dosen biasa jadi sekarang dosen tersebut status dosennya merupakan dosen biasa atau DS bukan lagi dosen dengan tugas tambahan jadi sekarang bagaimana untuk menampilkan lagi dan disertai dengan bukti dokumen yang sudah terupload jadi kita lakukan input data lagi pada menu tugas tambahan jadi untuk diketahui disini ada form tugas tambahan kita isi berdasarkan bukti dokumen yang ada jadi yang pertama ada kategori kegiatan pilihannya adalah pelaksanaan pendidikan kemudian menuduki jabatan perguruan tinggi jadi kita pilih kita sesuaikan dengan jabatan kita pada saat ini jadi disini karena dosen yang persekutan merupakan kaprodi jadi dia yang bersangkutan masuk pada menu ini kita klik kemudian jenis tugas tambahannya silahkan disini disesuaikan jadi yang bersangkutan merupakan kaprodi kita pilih kaprodi kemudian untuk perguruan tinggi penugasan silahkan kita enter nama kampus kita jadi kampus yang memberikan tugas dosen tersebut jadi karena disini stikas berleleng kita pilih stikas berleleng kemudian unit kerjanya karena yang bersangkutan merupakan kaprodi pada produk S1 keperawatan kita input S1 keperawatan pada menu unit kerja baik kemudian jumlah jam yang diakui disini kaprodi adalah 4 jam kemudian SK penugasan kita sesuaikan dengan dokumen pendukung yang akan di upload nanti kita sesuaikan kemudian dari DMT nya juga jadi bisa jelaskan juga sedikit pada SK disana ada tanggal terbindah SK kemudian ada terhitung mulai tanggalnya yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai kaprodi jadi mohon disesuaikan kembali isian-isian dari form ini berdasarkan pendukung yang ada jadi karena disini kaprodi diangkat pada tahun 2019 pada bulan September tempatnya pada 1 September dan masa jabatannya adalah 5 tahun jadi sehingga berakhirnya pada 2024 bulan September baik form sudah terisi kita lanjut pada menu upload dokumen jadi kita pilih dokumennya jadi pastikan dokumennya sudah sesuai nah kemudian pada kolom nama dokumen kita bisa isi SK pengangkatan kaprodi kemudian keterangannya juga sama rumah kemudian jenis dokumennya jadi jenis dokumen disesuaikan dengan dokumen yang kita upload apabila tidak ada dokumen pada pilihan tersebut bisa kita pilih lainnya jadi nanti disesuaikan lagi kira-kira apa yang sesuai dengan dokumen yang kita upload apabila semua sudah terisi dan pastikan semua permintaan form yang berisikan tanda bintang merah sudah terisikan data jadi seperti itu dan kita simpan baik sudah tersimpan kita cek kembali jadinya caranya kita cek kita lihat pada kolom aksi disini ada menu detail data kita bisa klik baik disini akan muncul jadi sudah lengkap semua isiannya kemudian dokumen juga sudah terisi sekarang kita menuju pada layanan BKD pada rekap kegiatan kita pilih laporan jadi disini walaupun dosen sudah melakukan update data pada menu pelaksanaan pendidikan pada submenu tugas tambahan apabila tidak melakukan update data jadi data pada biodata akan tetap jadi caranya apabila kita sudah melakukan updating data pada pelaksanaan pendidikan pada tugas tambahan kita lakukan update biodata pada menu yang ada di sebelah kanan bawah baik disini ada kontak dialog yang menyatakan bahwa update data telah berhasil jadi sekarang status dosen sudah berubah dari dosen menjadi dosen dengan tugas tambahan baik ini baru pada biodata sekarang kita masuk pada pelaksanaan pendidikan jadi kita cek lagi apakah data yang kita input tadi pada portofolio pelaksanaan pendidikan pada tugas tambahan sudah masuk di menu recap pergiatan layanan BKD pada pelaksanaan pendidikan itu ada pada poin C kalau tidak salah kita lihat ini dia menuduki jabatan perguruan tinggi jadi seperti biasa jadi apabila sudah melakukan input data jadi pada pelaksanaan pendidikan kita wajib melakukan penarikan kinerja jadi bisa kita gunakan tombol ini yang ada di sebelah kanan yang berwarna biru jadi logo SIM atau kita bisa gunakan apabila dilakukan kinerja selera keseduhan kita bisa klik menu paling atas sebelah kanan yaitu tarik kinerja dari portofolio kita bisa klik ini ya kita tarik kinerja ya penarikan kinerja untuk portofolio ini berhasil dilakukan artinya jadi artinya ada data yang belum ter terikot pada reka pergiatan dan saat kita melakukan tarik kinerja ini sudah ketarik jadi ada data baru kita lihat sekarang ya pada poin C disini ya ini tugas tambahan kita bisa lihat jadi pelaksanaan tugas tambahannya sudah masuk kemudian pada menu nama kegiatan kaprodi dokumen sudah ter-upload jadi dokumen sudah ter-upload sudah lengkap dengan dokumennya jadi ini adalah salah satu kendala kemarin ditemui oleh beberapa dosen dengan tugas tambahan jadi keluhan mereka saya sudah melakukan update data pada menu pendidikan dan tugas tambahan namun di saat kita cek pada rekap kegiatan BKD pada pelaksanaan pendidikan tugas tambahan dikatakan bahwa bukti pendukung belum ada jadi ini sebenarnya terjadi karena kemarin pada tanggal 27 Agustus sister telah melakukan update data jadi ada versi terbaru pada 27 Agustus jadi saya rasa itu mungkin penyebabnya dari terjadinya kesalahan penarikan bukti dokumen dari pelaksanaan pendidikan ke layanan BKD jadi seperti itu jadi dalam hal ini kembali lagi saya bukan mengajari atau menggurui jadi saya bisa sharing berbagi berdasarkan dari pengalaman kami di lapangan jadi segala permasalahan yang kami temui permasalahan yang dosen-dosen sampaikan kepada kami kemudian kami coba untuk mencarikan solusinya jadi kami hanya ingin berbagi disini semoga apa yang telah kami sampaikan disini dapat bermanfaat bagi teman-teman dosen yang sedang berjuang jadi bagi para pejuang BKD jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat baik sampai disini mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan mungkin nanti apabila ada kendala nanti bisa komen pada kolom komentar jadi saya persilahkan jadi terima kasih